Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ITV News dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama bimbing tentunya di channel youtube Bilya TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru terhangat dan uploadnya seputar ke ITV bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like komen serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhadap tentunya seputar ayu ting ting dan informasi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini ada beberapa momen disini terlihat ayu ting ting sedih mungkin karena melihat dan juga mengingat sang kekasih penjara hati yang sekarang masih berada di tanah rantau yaitu berada di Papua untuk menjalankan tugas dan juga karirnya namun dengan demikian ayu ting ting tak memberikan kesempatan sedih yang secara mendalam ya ayu ting ting tetap bekerja dan selalu semangat memberikan hiburan untuk kita semua apalagi kalau sudah bersama dengan mae wah pastinya seru dan juga kocak habis pemirsa dan setelah momen tunangan ayu ting ting pun hadir kembali dengan krisna varezi yang ikut berdendang bersama di tiktok nih pemirsa ayu akhir-akhir ini terlihat cantik selalu ya dengan rambutnya yang terurai panjang dan juga warna-warna bajunya yang sangat ceria pemirsa apakah itu menandakan bahwa ayu ting ting benar-benar jatuh cinta kepada Muhammad Fardana dan memang semuanya membuktikan bahwa kedua pasangan ini sangat satsuk di pemirsa ini adalah contoh orang dan juga pemuda laki-laki yang suka menunda-nunda dari maya bulan 71 ketika yang menunda-nunda tar dulu tar dulu baju mudur-baju mudur tarik urur tarik urur kebanyakan pertimbangan kalah sama yang samset 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 langsung lamaran ayu ting ting dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan dan juga dengan Boy William namun pemendangnya adalah Muhammad Fardana karena selangkah lebih maju dari Bang Boy dan juga Ivan semoga ketiganya mendapatkan yang terbaik semoga semuanya berjalan dengan lancar jodoh maut rejeki sudah diatur oleh Allah SWT namun ketika tidak bisa memberikan kepastian wanita akan pergi mencari yang pasti-pasti saja itulah hakikat perempuan ya pemirsa oke pemirsa selain itu disini ada story ayu ting ting yang biming yang disajikan di beberapa menit lalu ya biming ambil langsung dari story ayu dimana salah satunya adalah ayu ting ting memposting beberapa kali mengenai lagu-lagu India momen ya momen yang sangat langka nih dimana ayu ting ting beberapa kali memutar video-video mengenai lagu-lagu dari India ya pemirsa dan lagu-lagu ini pun berasal dari tiktok dengan user 82894800 lagu-lagu India yang memang sedang viral sekarang berada di story ayu ting ting terkini ya pemirsa inilah dia story ayu ting ting yang biming sajikan untuk sahabat semua di rumah insya Allah ayu dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walabiat dan hari ini juga ayu sudah berkumpul dengan keluarganya yaitu mom ay ting dan juga ayah rojak yang baru saja pulang umroh bersama dengan sang besan nih pemirsa perjuangan yang sangat luar biasa ya untuk ibunda dan ayah ayu ting ting yang gercep banget nih langsung pergi ke bayi tumbuh mendoakan ayu dan juga muhammad fardana kena dilancarkan pernikahannya sehat semangat untuk kita semua semoga kebahagiaan selalu menyertai kita oke sahabat mimi nahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa ini cemilan favorit dari ting ting kuliner keripik ikan sambal adu ini terbaik hmmmm enak banget guys biasanya aku tuh kadang kalau lagi nyemiau pengennya nggak pake ngasih nggak enak banget nggak berhenti hmmmm hmmmm the best artinya cuma dari ting ting kuliner guys hmmmm ini keripik kentang mustafanya terbaik cuma ada di ting-ting kolinet atau di ikannya sekarang keripik kentang mustafanya ini yang gak pedes ya jadi kalian bisa request kalau gak pedes juga bisa ini garing banget coklat cemilan hari-hari ting-ting kuliner dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya tuh menggiurkan banget gak tuh satu toples gede gini guys ini enak banget semua cemilan di ting-ting kuliner udah pasti terbaik sekarang aku mau cobain ya ini tuh tuh enak banget ini yang agak pedes ini kalian bisa request suai-suai ya ini tuh pedes manis hmm ordernya di ting-ting kuliner masih kita cemilin yang pedesnya ini pedes manis ya dan ini enak banget gak pakai nasi juga enak banget digaduk gitu guys jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini ini keripik kentang mustafanya di ting-ting kuliner ini bisa request kalau kalian mau pedes manis bisa mau gak pedes juga bisa enak banget garing enak banget aku nyetok ini di rumah topless topless banyak kalau gak seharian bisa langsung habis makin banyaknya jadi buat kalian saya mau order ini cuma di ting-ting kuliner selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati